Halo guys, apa kabar penantan siagrabat tv? Kali ini kita akan membahas satu hal yang cukup menarik, yaitu seni ukir. Bangsa Indonesia mulai mengenai seni ukir strik zaman batu, yakni sekitar 1.500 tahun yang lalu. Di zaman itu, Indonesia masih mempunyai motif, bahan, dan alat produksinya masih sederhana. Seni ukir Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, mulai dari bentuk, desain, produksi, dan motif. Seiring perkembangan zaman, seni ukir kini berkembang menjadi sebuah peluang usaha yang cukup menjanjikan. Nah, di Dusun Kentan, Desa Tirtau, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, ada sebuah usaha yang bernama Bintang Ukir. Usaha ini didirikan oleh Bapak Muslim sekitar 15 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, Pak Muslim, nama usaha saya Bintang Ukir. Dulu, awal usaha saya, saya dulu di sekolah di Jepara, di pesantren Al-Khikmat. Yang penghasilnya Bapak G. Nasari, di sana lingkungannya itu memang central medel. Sehingga, kondok pesantren tersebut mempunyai jadwal untuk ekstrakulikuler, yaitu permedulannya. Dan sepulang saya dari ngondok, satu-satunya keterampilan ya cuma ukir ini. Dengan mengingat bismillah, saya menekuni usaha ukir ini dengan cara bekerjasama dengan tukang kayu, sepesa sama dengan kita menyebar brosur dan sebagainya. Akhirnya saya dapat order sedikit demi sedikit. Saya tepuni terus. Kemudian itu ada yang masuk pelanggan, terutama dari pabrik. Dari pabrik beduk, pabrik terbang, sendiri itu setiap kali ada pesan yang ukir, mesti dibawa ke kami. Dan Alhamdulillah, lama-kelamaan, saya mengajak teman untuk bekerja bersama-sama saya. Saya menerima order-order seperti semuanya yang saya ukir. Kaligrafi, seperti pintu, yang kemarin baru saja ini membuat mikrok. Mikrok itu pengimaman, ya diberi ornamen ukir. Kemudian atasnya, atas pengimaman itu kaligrafi. Kemudian juga ornamen rumah. Seperti ini misalnya, rumah. Dan yang lain juga banyak. Untuk bahan bintang ukir memilih kayu yang berkualitas. Contohnya, kayu jati, kayu mahoni, kayu waru. Kayu tersebut mudah dibentuk dan kayunya kuat karena serannya besar. Tidak mudah rabok untuk model bobokan dan bagian yang dilobangi hasilnya rajin. Uniknya lagi, bintang ukir masih menggunakan alat sederhana seperti penilap, pengukuh, juring, coret, tatah, cewen, pres, dan gergaji bobok. Untuk tahap pembuatan bintang ukir menggunakan cara seperti berikut. Yang pertama, proses pengukuran kayu. Yang kedua, menggambar menggunakan kertas karbon. Pembebokan, memahat, dan yang terakhir, proses pengukiran kayu. Untuk finishing, bintang ukir menggunakan bahan seperti amplas, dembol, wood filter, lem kayu, pewarna, melamin, dan thinner. Untuk tahap finishing, bintang ukir menggunakan cara seperti berikut. Pertama, permukaan kayu di amplas, supaya permukaan kayu ditampak lebih halus. Yang kedua, tutup pori-pori kayu dengan wood filter. Tiga, amplas kembali permukaan kayu biar halus, agar saat penyembratan jadinya maksimal. Selanjutnya, sembrat warna kepermukaan kayu dengan cara searah biar merata. Terakhir, jemurlah kayu yang sudah dicat di bawah terik matahari. Untuk pengerjaan bisa cepat dan bisa lama, karena bintang ukir mereka melihat dulu barang yang mau diukir. Untuk motif sederhana, bisa dikerjakan sekitar 1 jam sampai 3 jam. Sedangkan motif rumit bisa memakan waktu sekitar 1 minggu hingga 1 bulan. Tarif yang dibanderol pun relatif murah, mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Semua itu tergantung dari bahan, motif, kerumitan, dan nama pengerjaan yang diinginkan oleh pelanggan. Kalau di usaha saya ini, saya kira kendala sedikitlah, karena mungkin alat yang kurang. Kemudian, kalau ada pesanan yang minta kayu jati, terutama kayu jati bekas atau yang bisa disebut jati kawuk. Ini yang sulit, karena memang itu kayu yang bekas, yang memang kualitasnya sudah teruji berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Kalau pesanan yang antik itu memang ya, bahkan ratusan, mungkin kalau ada juga harapannya tinggi sekali. Itu aja. Kalau yang lain, saya kira... Usaha ini tidak hanya dikenal di Usun Buntan, tetapi juga sudah dikenal di berbagai penjuru kota, contohnya kota Magelang, Temanggung, Semarang, Saratiga, Yogyakarta, hingga di luar Pulau Jawa. Keunggulan ukiran di sini cenderung ke motifnya, karena motifnya bintang ukir ini selalu berubah-ubah mengikuti tren yang berkembang saat ini. Jadi, motifnya variatif dan tidak monoton. Uniknya lagi, usaha bintang ukir memberi kesempatan kepada masyarakat grabak dan sekitarnya agar belajar tentang seni ukir secara gratis. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat grabak dan sekitarnya bisa melestarikan seni ukir yang sudah ada di Indonesia. Saya memang membuka pelatihan, dan untuk teman-teman sekitar sini yang mau belajar, mungkin saya membuka secara gratis karena saya ingin berbagi ilmu. Karena dulu guru saya juga di sana itu memberikan ilmunya secara cuma-cuma. Dan saya ingin mengikuti jejak mereka. Saya ingin berbagi ilmu. Mudah-mudahan dengan berbagi juga saya mendapatkan hal yang alasan dari awal. Itu saja. Harapan saya, doa saya kepada Allah. Mudah-mudahan usaha saya ini dibeli pelancaran. Diberikan peningkatan. Sehingga jelas sisi ekonomi nanti saya keluar. Juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk teman, untuk tetangga. Itu saja yang saya ingin berbagi. Itu sudah. Mudah-mudahan Allah mempertahankan saya dengan pelaku saya yang bisa memberikan order secara penting. Karena pengalaman yang sudah-sudah itu ada order ketika saya mendidik teman. Setelah bisa order habis. Saya pusing lagi, cari-cari lagi. Harapan, kemudahan, Allah mempertemukan dengan pelaku usaha yang bisa memberikan usaha secara penting. Terima kasih. Bagaimana Anda tertarik untuk membeli atau belajar tentang seni ukir? Itulah sedikit info tentang seni ukir. Sampai jumpa di next video. See you! Terima kasih telah menonton!